Kenapa Yesus adalah Tuhan? Jika ini pertama kali Anda menonton video saya, pastikan Anda subscribe agar tidak ketinggalan gejak untuk video-video saya selanjutnya. Yang pertama, Yesus bilang Ia adalah Tuhan dalam Matis 12 ayat 8. Anak manusia adalah Tuhan di atas hari sabat. Tidak ada manusia yang lebih tinggi dari hukum Taurat, apalagi 10 hukum Taurat, di mana hari sabat adalah hukum keempat dari 10 hukum Taurat. Tidak ada manusia yang kudus dan suci dari hukum Taurat kecuali Tuhan. Sebab dalam Matis 12 ayat 8, tidak bisa dipakai kata Tuhan, tetapi Tuhan. Yang kedua, malaikat bilang Yesus Tuhan dalam Lukas 2 ayat 11. Sebab pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhannya malaikat hanya satu, yaitu Tuhan. Tidak ada Tuhan malaikat itu manusia atau Tuhan malaikat itu yang lain, hanya Tuhan. Sehingga kata yang digunakan adalah Tuhan adalah tepat dalam Lukas 2 ayat 11. Kalau malaikat saja bilang Yesus adalah Tuhan, siapa manusia yang mau membantah ucapan malaikat Tuhan? Malaikat diciptakan untuk melayani Tuhan. Yesus sehabis dicobai iblis, malaikat-malaikat datang melayani dia dalam Matius 4 ayat 11. Yang ketiga, Yesus sudah ada sebelum dunia ini ada. Yesus bilang kemuliaannya yang dipermuliakan Bapak sudah ada sebelum dunia atau alam semesta ini ada. Dalam Yohanes 17 ayat 5. Jadi sebelum dunia atau alam semesta ini ada, Yesus sudah ada. Yang keempat, Yesus maha kuasa. Yesus bilang dia maha kuasa dalam Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada, sudah ada, dan yang akan datang yang maha kuasa. Yang kelima, mujizat yang dilakukan Yesus. Tidak ada nabi yang melakukan mujizat lebih banyak dari yang Yesus Kristus lakukan. Mujizat yang paling utama dan sulit dilakukan manusia manapun adalah bangkit dari kematian. Tidak ada manusia manapun yang mampu mengalahkan maut dan kerajaan maut kecuali Yesus Kristus. Karena telah mengalahkan maut, Yesus berkata kepada mereka yang percaya kepadanya, Jangan takut, aku adalah awal yang akhir, yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat 17 sampai ke 18. Yang keenam, Yesus sudah di surga. Dan di surga, seperti yang disaksikan oleh Rasul Yohanes, muridnya, tidak ada Tuhan-Tuhan agama lain di sana, apalagi ala SWT Muslim. Tidak ada Tuhan agama lain yang merangkap germob, yang menyediakan 72 pelacur. Bergelar bidadari di surga untuk umatnya, pesta seks. Surga seperti itu, hanya khayalan manusia sundal yang akan dikirim Yesus ke neraka. Yesus berkata saat sudah di surga, Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Wahyu 22 ayat 15. Yang ketujuh, Yesus Sang Firman Allah pernah datang dalam wujud manusia dalam perjanjian lama di kejadian 18. Silahkan Anda lihat video saya sebelumnya atau klik di pojok kanan atas ini. Videonya sudah saya buat sebelumnya di mana Yesus datang sebagai manusia di perjanjian lama. Hanya Tuhan yang bisa menentukan manusia masuk ke surga. Dan Tuhan itu adalah Yesus Kristus yang menentukan manusia masuk ke surga dan berolah hidup yang kekal atau dihukum dalam api neraka. Amin. Terima kasih telah menonton!